Selain syarat akan serat, beras merah juga kayakan vitamin B1 dan B2, talsium, dan kandungan zat besi. Hai kids, beras seringkali dikaitkan dengan penambahan berat badan, karena itulah banyak dari kita menghindari untuk mengonsumsinya. Tapi tau gak, kalau ternyata ada 40 ribu varietas beras di planet ini. Ada beberapa jenis yang lebih berbahaya daripada manfaatnya, sementara itu yang lain memiliki manfaat bagi kesehatan. Beras merah merupakan salah satu beras yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Apa saja ya manfaatnya? Yuk kita cari tau! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Beras Merah Antosianin, senyawa yang dapat meningkatkan kesehatan, merupakan nutrisi utama dalam beras merah. Karena itulah, beras ini kayakan warna merah. Senyawa ini juga memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah, mencegah diabetes, meningkatkan penglihatan, dan mengurangi sel kanker. Selain itu, ia juga memiliki sifat anti-inflammasi dan anti-bakteri. Selain syarat akan serat, beras merah juga kayakan vitamin B1 dan B2, kalsium, dan kandungan zat besi. Menurut HealthShoot, berikut ini beberapa manfaat beras merah untuk kesehatan. Dapat menurunkan glukosa darah Bagi penderita diabetes, kadar gula darah yang gak terkontrol dapat merusak mata, ginjal, dan juga menyebabkan penyakit jantung koroner. Indeks glycemic beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga menjadikannya pilihan utama bagi penderita diabetes. Membantu mengelola asma Karena beras merah merupakan sumber magnesium yang luar biasa, beras merah dapat membantu memperbaiki pola penapasan. Selain itu juga dapat meningkatkan konsumsi oksigen dan sirkulasi dalam tubuh, sehingga membantu mengelola asma dengan lebih baik. Baik untuk kesehatan tulang Beras merah mengandung kalsium dan magnesium lho. Kedua kandungan ini merupakan nutrisi penting untuk kesehatan tulang. Kali atas ini dapat mencegah radang sendi, osteoporosis, dan penyakit terkait tulang lainnya. Membantu pencernaan Beras merah merupakan sumber serat larut dan gak larut yang dapat memudahkan buang air besar dan meningkatkan pencernaan. Serat juga bermanfaat untuk mengatasi biare atau sembelit. Membantu dalam penurunan berat badan Nasi merah akan membuat kita kenyang lebih lama, sehingga meningkatkan kesehatan pencernaan kita dari waktu ke waktu. Beras merah gak memiliki kandungan lemak, itulah sebabnya ia dapat membantu mengurangi rasa lapar. Dengan demikian, nasi merah bisa menjadi pilihan yang lebih baik jika ingin menurunkan berat badan Meningkatkan kesehatan kulit Sifat antioksidan kuat dari anthocyanin dapat menunda tanda-tanda penuhan dini dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Selain itu, ia dikemas dengan mineral dan vitamin seperti seng, zat besi, dan lain-lain yang akan membantu menjaga kulit tetap sehat. Mengurangi risiko penyakit kardiofaskular Jika memiliki masalah jantung, mengganti nasi putih menjadi nasi merah akan membuat perbedaan besar. Kehadiran biji-bijian utuh dalam beras merah dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga efektif untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, itu tadi 7 manfaat beras merah untuk kesehatan tubuh kita. Bagaimana? Apakah tertarik mengganti nasi putih menjadi nasi merah? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.